Pemirsa Indeks Keyakinan Konsumen pada Desember 2016 berada di level 115,4, lebih rendah dari posisi bulan November sebesar 115,9. Konsumen tanah air melihat tekanan inflasi berpotensi meningkat tahun ini. Rendahnya keyakinan konsumen ini disebabkan penurunan indeks ekspetasi konsumen, sebaliknya indeks kondisi ekonomi malah meningkat. Dibandingkan bulan sebelumnya akibat perbaikan penghasilan dan ketersediaan lapangan kerja. Namun indeks ketepatan waktu pembelian barang tahan lama menyusut dari 103,5 menjadi 102,1. Sementara indeks ekspetasi terhadap harga perumahan juga menurun menjadi 158. Pemirsa Lantas, apakah periode awal tahun menjadi waktu yang tepat untuk mengambil tawaran KPR perbankan? Serta hal-hal apa saja yang harus diperhatikan sebelum menikmati fasilitas pembiayaan perumahan? Langsung saja kita akan mengulasnya bersama dengan perencana keuangan M. Karisma. Selamat pagi Mas Karisma. Selamat pagi Mas Karisma, kalau kita lihat di 2016 bisa dikatakan banyak yang berlomba-lomba untuk menawarkan pinjaman buat pembelian rumah. Ada yang juga single digit ditawarkan dengan bunganya. Bagaimana dengan 2017 ini? Kembali lagi ya, kalau untuk pembelian rumah kita memang dari sisi personal finance. Setiap orang, siapapun itu saya selalu menyarankan harus punya, wajib punya tujuan pembelian properti. Yang sudah mandiri ya terutama ya. Karena apa? Supply demand nih, balik lagi kondisinya kan. Ketersediaan lahan semakin kecil, semakin sedikit, orangnya semakin banyak gitu ya. Sehingga kita harus buru-buru kalau mau beli KPR itu sedari sekarang direncanakan. Nah, perkara bunganya itu berapa itu urusan nanti sebenarnya. Tapi kalau memang kita sudah siap untuk sekarang membeli properti, sudah ada dananya, sudah tahu lokasinya di mana dan DP-nya berapa. Dan kita mampu untuk membayar DP-nya, maka mau nggak mau kita memang harus melakukannya sekarang juga. Tinggal pemilihan nanti banknya dari mana, preferensinya ke mana, konvensional atau syariah gitu ya. Itu akan dikembalikan lagi kepada masing-masing investor itu seperti apa. Nah, ini kan tadi kalau berarti nampaknya tahun 2016 kita tahu bahwa banyak yang menawarkan, ayo saatnya nih kita berinvestasi atau membeli perumahan dan ikut dalam KPR. Dan di 2017 Anda juga melihatnya seperti itu. Tawaran-tawaran dari bank juga masih akan menarik untuk melakukan KPR atau seperti apa? Tentu ya, karena memang bagaimanapun juga ini adalah produk yang dimiliki oleh perbankan, institusi keuangan. Pasti banyak tawaran menarik yang ditawarkan kepada konsumen. Sekarang saatnya para konsumen gitu ya untuk lebih aware lagi terhadap produk mana yang kira-kira memang cocok untuk kondisinya sekarang. Karena memang kita harus perhatikan lagi, mau KPR berarti hubungan sama hutang. Hutang berarti hubungan dengan kekayaan bersih kita nanti ya, aset di minus kewajiban. Hubungannya lagi nanti dengan cicilan hutang per bulan. Kita selalu patok di angka 35% maksimal kalau ada KPR. Jadi kalau sekarang cicilan hutangnya sudah 35%, belum ada KPRnya, berarti ada sesuatu yang salah dari cicilan hutangnya. Inder dia harus melunasi dulu sebagian yang memang sifatnya konsumtif, baru menambah lagi. Atau kalau memang sekarang masih ada reserve cicilan hutangnya itu belum sampai 35%, sudah saatnya untuk ngambil sehingga maksimalkan cicilan hutangnya. Mas Karishma, ini kalau kita lihat kemarin kan sempat ada tawaran bahwa KPR dengan bunga single digit ya. Nah ini apakah di 2017 dan juga fix. Apakah ini di 2017 juga akan seperti itu? Bagaimana kita memilihnya? Ya masih, tentu masih ada tawaran-tawaran seperti itu. Dengan kita lihat bahwa inflasi juga diperkirakan targetnya juga akan meningkat. Ini nampaknya nanti bunga akan fluktuasi. Karena beban kita sekarang lumayan berat ya, karena banyak kebijakan-kebijakan yang bisa dikatakan mau tidak mau ya kita harus mengakui kurang berpihak kepada masyarakat gitu ya. Sekarang kenaikan pajak, kenaikan listrik dan lain sebagainya memberatkan konsumen untuk mengatur cash flow-nya. Sehingga kita harus hati-hati sekali dalam memilih KPR ini. Ketawaran single digit dan fix itu bisa menjadi alternatif pilihan. Karena kita bisa melock cicilan kita sampai jangka waktu tertentu tetap. Tetap dalam artian berarti tidak ada fluktuasi dalam jangka pendek. Sehingga kita bisa mengatur, oke proporsinya sekarang itu adalah 30% dari penghasilan saya. Itu akan saya jaga selama 6 tahun. Setelah 6 tahun tentu akan naik pasti misalnya gitu ya. Nanti dari situ kita akan diperhitungkan dari penghasilan kita nanti, bukan dari penghasilan sekarang. Sehingga kita bisa merisap dana itu untuk penghasilan sekarang at least 5 tahun ke depan kita bisa prediksi cicilannya berapa. Nah lalu bagaimana dengan kalau kita melihat dengan ambil itu bank-bank konvensional ya. Kalau bank syariah itu kan juga dari awal juga dikatakan bahwa ini akan fix seperti itu. Ya ada juga bank syariah juga kebanyakan memang fix. Tapi juga sekarang ada program istilahnya fix and cap gitu ya. Jadi fix di beberapa tahun pertama nanti akan naik di tahun selanjutnya. Misalnya setelah 6 tahun, setelah 7 tahun dia akan naik. Nah itu yang sebenarnya bisa kita manfaatkan. Kita harus sadari bahwa kita saat ini proyeksi income kita beberapa tahun ke depan kan tidak jauh dari yang sekarang. Kecuali ada perubahan drastis, kita naik jabatan, kita pindah kerja dan lain sebagainya. Selain itu kita bisa prediksi naikkan-naikkan kita cuma 5% setiap tahun misalnya gitu ya. Atau 10% setiap tahun paling tinggi. Nah kita kalau sudah mengambil cicilan yang fix tadi selama beberapa tahun, kita jadi bisa lebih memprediksi. Cicilan kita sebesar itu kita harus mempersiapkan istilahnya ya cicilan untuk nanti tahun ke-6 tahun ke-7nya dengan apa? Dengan berinvestasi dari sekarang juga gitu. Jadi ini saling berhubungan satu sama lain ya antara hutang dengan investasi juga. Oke bisa dikatakan bagaimana nih strateginya jadi mas Karisma bagi yang mungkin baru ingin, kita sebetulnya baru ingin mengambil KPR di tahun 2017 ini? Yang pasti tahu dulu mau beli di mana daerahnya ya. Ini ada banyak ya kita ngomongin KPR, kredit properti itu bukan hanya rumah tapi juga bisa jadi apartemen gitu ya. Bisa jadi ada rumah sangat sederhana misalnya, itu bisa kita jadikan opsi. Sekarang kita harus cari tahu dulu di mana kita mau beli rumah, ya sesuaikan dengan kondisi kita sekarang. Kayak sepuluh kita penghasilan 10 juta maksimal 3,5 juta deh buat cicilan hutang keseluruhan. Sekarang kalau misalnya masih oh cicilan saya cuma 1 juta setiap bulan berarti masih ada reserve 2,5 juta. Buat nyicil, cari rumah yang bisa memberikan cicilan 2,5 juta. Cicil sepanjang-panjangnya tidak masalah karena properti bagaimanapun juga akan naik seiring jalanan waktu nilainya. Sehingga dari situ kita bisa langsung action investasi ke properti. Oke jadi yang diperhatikan adalah 3,5% dari hutang kita? Dari penghasilan kita ya? Oke baik itu salah satu strateginya. Masih ada strategi lainnya dan juga bagaimana dengan KPR takeover itu akan menjadi salah satu strategi juga. Kita akan membahasnya pemirsa tetaplah bersama kami. Terima kasih.